Intro Nanapidana kasus terorisme Abubakar Baasir Tengah dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Karena kondisi kesehatannya menurun Baasir mendapat pengawalan dari Detasemen Khusus Atau Densus 88 Anti-Terror Polri Informasi tersebut disampaikan ke Bakumas Dan Protokol Direkturat Jenderal Permasyarakatan Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM Riki Aprianti Serta KadipAS Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Abdul Ajis Sementara itu, Riki Aprianti mengungkapkan Baasir mendapat pengawalan Dari pihak lapas Gunung Sinur, Brimob hingga Densus 88 Baasir merupakan pimpinan dan pengasur pendok pesantren Al-Mu'min Meruki, Jokaharjo, Jawa Tengah pada 2011 Baasir difonis 16 tahun penjara Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang saat ini menjalani masa pidana Di Lapas Gunung Sinur Pendiri Jamaah Islamnya itu Pernas terkait dengan berbagai aksi terorisme di Indonesia Salah satunya terlibat Bom Bali dan Bom Hotel J.W. Mariot pada 2004 Pada 2011, Baasir difonis 16 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemerintahan Jokowi Dodoom Sempat ingin membebaskan Baasir dengan status Pembebasan bersyarat yang salah satu syaratnya Baasir harus beriklar setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pancasila Namun Obakar Baasir lebih menginginkan Mendapat remisi Yang besar ketimbang dibebaskan secara bersyarat Baasir menjalani masa tahanan Di Lapas Gunung Sinur Pembebasan secara bersyarat Pembebasan secara bersyarat Baasir menjalani masa tahanan Sub indo by broth3rmax